Halo, bertemu lagi dengan saya Kadekrisma di channel Kadekrisma Scout Oke, jadi pada hari ini saya akan mereview sebuah item atau sebuah spare part yaitu harddisk bulldozer Oke, jadi harddisk bulldozer atau SSD ini, jadi inilah SSD ya, bukan harddisk, sorry Jadi, karena baru tadi saya sempat ganti SSD laptop, jadi pada hari ini saya ingin mereview SSD bulldozer ini Nah, dari spesifikasinya sendiri bisa dilihat disini, yaitu kapasitasnya itu adalah 240GB Dan disini dikatakan 10 kali lebih cepat ya SSD-nya, dan inilah SSD SATA revisi ketiga Dan kecepatan 6GB per second Oke, kita bisa lihat bawah belakangnya Oke, disini dikatakan basa marketingnya high speed dan low power consumption Berarti ini irate bateri ya, berarti SSD-nya Sheldon operation, tidak bersuara Ya benar, tidak bersuara Dan cost effective Dan memang harganya lumayan ya Jadi, ini saya beli Di link nanti di deskripsi Jika mau membeli, silahkan klik linknya di deskripsi Seharga sekitar 600GB Ini yang 240GB Oke, jadi langsung saja kita akan review Hardisk-nya langsung di laptop, bagaimana hasilnya Oke Oke, jadi ini adalah laptop yang baru saja saya installkan Windows Dan ini dalamnya sudah tertanam hardisk Atau SSD ya SSD, dadah Oke Jadi dalamnya sudah ada SSD Yang tadi saya sebutkan itu labu loser yang saya pasang disini Dan setelah saya coba beberapa kali Memang lumayan cepat dalam prosesnya Lebih cepat dari sebelumnya menggunakan HDD Karena laptop ini sebelumnya sangat lambat menggunakan HDD Seperti itu Dan HDD-nya juga kebetulan rusak Jadi saya ganti Oke Jadi kita akan cek berapa cepat dia menggunakan Office Karena Office juga lumayan Ini adalah Office 2016 Langsung Biasanya kalau memakannya laptop menggunakan HDD atau sebelumnya itu Ada delay sekitar Kurang lebih 30 detik Dan ini langsung Sangat cepat Cui Dan kita akan coba buka yang lain Oke Oke gini aja caranya ya Jadi pertama saya akan buka aplikasi Excel Sangat cepat Hitungan 2 detik Setelah itu saya akan buka aplikasi Office Satu detik Ini adalah powerpoint Nah itu kita akan buka aplikasi Word Sangat cepat juga Kurang dari satu detik ya Untuk masuk ke booting aplikasinya Nah disini ada 3D Viewer Ini mungkin agak berat Kita coba Oke Oke Ini ada 3D Viewer Mungkin kalau sebelumnya itu saya menggunakan lumayan berat Tapi ini sangat cepat Tapi ini sangat cepat ya Tidak ada delay Jadi Viewer Selanjutnya Kita akan coba Video editor dari Microsoft Sangat cepat juga Aplikasi foto ya Dan video editornya juga lumayan berat sih Oke Selanjutnya kita akan buka Group Music 2 detik Selanjutnya Kita akan buka aplikasi lain Seperti Word sudah Sudah Skimbar Selanjutnya kita akan buka DxDL DxDL Oke Jadi ini akan membuktikan bahwa memang benar Ini di install SSD ya Oke Jadi DxDL Sudah terbuka Ini sangat cepat Dan disini kita akan baca DxDL Kita akan baca Yang pertama itu Disini ada menggunakan Windows Home Single Language Agar gratis Atau serial key Kita cuma perlu membeli serial key dengan harga murah Karena single language ya Dan disini menggunakan RAM 4GB Dengan prosesor AMD A8-464-10A Dan disini kita akan lihat Display Sound Input Oke Mungkin nanti harddisk kita bakal bisa lihat ini ya Di Bagian BIOSnya Oke Sudah Juga lumayan cepat Oke Untuk membuat buka objek 3D pun juga Lumayan cepat ya Ini adalah Wah lumayan cepat Ini memang pengaruh dari SSD nya Oke kita akan coba Proses disini Sangat cepat Pengetikannya juga tidak ada delay Biasanya pasti ada delay Pas kita mengetik lebih cepat Kita mengetik daripada Penampilannya Namun ini adalah real time Pada saat kita mengetik tombol Word Tertulisannya itu Akan muncul secara bersamaan Itulah yang bagus dari SSD ini Oke Membuka browser juga dengan cepat Kita akan coba ulang Membuka chrome Karena kebanyakan Windows yang 1D Membuka browser Hanya 5 detik Membuka browser Karena ini saya menggunakan mode aman Untuk browser nya Agar tidak kena retas Seperti itu Oke Selanjutnya kita akan coba Untuk showdown Kita akan coba Surdown Seharusnya lebih cepat ya Poses sudutnya Ya benar Lebih cepat Langsung Mati Ngetop nya Dan sekarang Kita akan coba Buka BIOS ya Seperti itu Yang kedengaran ini Cuma suara kipasnya saja Oke kita akan coba Buka BIOS sekarang Oke 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 Jadi sekarang kita buka BIOS LENOVO Ini kita akan buat Buka BIOS Oke Oke jadi disini bisa dilihat Bahwa Hardisk Disini yang disimpan adalah Atau dipakai adalah SSD dari bulldozer 24GB Jadi disini saya tidak bohong Dan bisa dilihat Jadi memang benar Yang dipasang Adalah SSD Dan memang juga sangat cepat Kita akan coba lihat Sekarang di Booting nya Ini saya menggunakan Sistem legacy Oke 10 detik Untuk proses booting nya Ya Lebih baik dari Sebelumnya Jadi Mungkin itu saja Video hari ini Jangan lupa Klik subscribe Like dan share Semoga video ini Bermanfaat Jika kalian ingin Tahu video-video selanjutnya Silahkan klik Tompok lonceng Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.